Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Cetak hat-trick Cristiano Ronaldo menuju top skor dunia Cristiano Ronaldo sukses mencetak 3 gol alias hat-trick kalah membantu Portugal mengandaskan Lituania dengan skor 6-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2020 Berkat performa impresifnya, Ronaldo lagi-lagi menjadi sorotan media 3 gol tersebut merupakan hat-trick ke-9 Ronaldo selama membela Portugal di level internasional Kini, si R7 sudah menciptakan 98 gol bagi Portugal Cristiano Ronaldo juga semakin dekat dengan rekor yang dicatatkan oleh Ali Day sebagai top skor dunia dalam laga internasional Ronaldo hanya butuh tambahan 12 gol untuk melampaui catatan legenda sepak bola Iran tersebut Hal ini seolah menjadi bentuk pembuktian Ronaldo setelah belakangan kualitasnya mulai diragukan Ia dianggap tampil kurang menggigit ketika memperkuat Juventus Sebelumnya, Ronaldo ditarik keluar oleh Maurizio Sarri dalam dua laga terakhir Juventus Sarri menyebutkan bahwa Ronaldo masih mengalami masalah pada lututnya Keputusan Sarri untuk menarik keluar Ronaldo dalam laga kontra AC Milan di akhir pekan kemarin Tidak disambut baik oleh sang pemain Si R7 kemudian diketahui meninggalkan stadion sebelum laga berakhir dan sedang menanti sanksi dari Juventus Luka Modric pilih hijrah ke Amerika Serikat Teka-teki mengenai masa depan Luka Modric mulai menemukan titik temu Playmaker Real Madrid itu diberitakan bakal pindah ke Amerika Serikat di tahun 2020 mendatang Pemain 34 tahun itu bisa dikatakan sudah menjadi pemain kunci Real Madrid Ia menjadi andalan setiap pelatih El Real untuk mengendalikan tempo permainan Los Blancos Namun, di usianya yang sudah semakin menuang, performa Modric mulai menurun Alhasil, Real Madrid mulai mencari kandidat pengganti Modric untuk tim mereka Dan Inter Milan diakini tertarik untuk menampung Luka Modric AS mengklaim bahwa Modric juga memiliki rencana untuk pergi dari Madrid di tahun depan Ia diberitakan akan bergabung dengan salah satu klub MLS Menurut laporan tersebut, Modric akan bergabung dengan klub baru MLS yaitu Inter Miami Klub bentukan David Beckham itu akan memulai debutnya di MLS pada tahun depan Untuk itu, mereka tengah membutuhkan pemain-pemain berkualitas di tim mereka Modric sendiri tertarik dengan proyek yang ditawarkan Beckham kepada dirinya Luka Modric sebelumnya berencana pindah di bulan Januari 2020 mendatang Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari Real Madrid Sehingga ia harus menunda kepindahannya hingga musim panas tahun 2020 Diego Costa berpotensi absen 3 bulan Pihak klub Atletico Madrid mengonfirmasi bahwa Diego Costa telah menjalani pemeriksaan untuk sakit leher yang dideritanya Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Costa mengalami gangguan pada bagian lehernya Mantan pemain Chelsea tersebut bakal dievaluasi oleh ahli bedah syaraf dalam beberapa hari ke depan Untuk bisa memutuskan jenis perawatan apa yang diperlukan Salah satu opsi pemulihan masalah Costa yaitu melalui operasi Andai harus naik ke meja bedah, maka Costa terpaksa menepi dari lapangan hingga 3 bulan ke depan Ia diperkirakan tidak akan bermain sampai Februari 2020 Serta melewatkan duel penting berhadapan dengan Barcelona di awal Desember mendatang Sejak awal musim ini, Costa selalu menjadi andalan Diego Simeone Ia tercatat telah bermain selama 15 pertandingan untuk Atletico di semua kompetisi Dan sudah menceploskan 2 gol serta 3 asis Namun, semenjak akhir Oktober, pemain berusia 31 tahun itu lebih banyak turun sebagai pemain pengganti Tiari Andri resmi menjadi pelatih Montreal Impact Kegagalan yang dirasakan oleh Tiari Andri di AS Monaco Tidak membuatnya membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan posisi baru Mantan pemain Arsenal itu mendapatkan kontrak dari tim yang bermain di MLS Amerika Serikat Montreal Impact Montreal Impact menjadi tim kedua yang dipegang oleh Andri Mantan pemain Barcelona itu sebelumnya menjabat sebagai pelatih utama AS Monaco pada musim 2018-2019 Namun, pengalaman pertamanya sebagai pelatih itu tidak berakhir dengan manis Monaco harus melalui sederet kekalahan dan nyaris berada di posisi degradasi Liga One Andri juga mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan para pemain Sehingga membuatnya dipecat dan digantikan oleh Leonardo Jardim Kedatangan Andri sebagai pelatih mendapatkan sambutan positif dari Kevin Gilmore selaku presiden dan CEO dari klub tersebut Andri pun diharapkan dapat memberikan peningkatan untuk kualitas tim dengan pengalaman yang dimilikinya Menurut laman resmi Montreal, Andri akan diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru klub pada Senin pekan depan Saingi AC Milan Newcastle juga minati Granit Saka Jabatan Kapten Arsenal yang diemban oleh Granit Saka Resmi dicopot oleh Unai Emery sebagai buntut dari insiden sang pemain dengan pendukung tim pada pertandingan melawan Crystal Palace Tak hanya dicopot ban kaptennya, Granit Saka pun diisolasi dari sekuat Arsenal Setelah insiden melawan Crystal Palace itu, nama Granit Saka tidak diikut sertakan oleh Unai Emery dalam tiga pertandingan berikutnya Hal tersebut membuat gelandang asal Swiss itu jengah dan meminta dirinya pindah pada bursa transfer musim dingin mendatang Laporan dari Italia menyebut AC Milan muncul sebagai tim terdepan untuk mendapatkan servis pemain 27 tahun tersebut Namun, dilansir oleh The Telegraph, AC Milan telah mendapatkan pesaing dalam mendapatkan servis Granit Saka Newcastle United turut tertarik mengangkut Saka pada bursa transfer musim dingin Januari 2020 mendatang Newcastle United berencana mendapatkan jasa Saka dengan cara meminjamnya dari The Gunners pada Januari 2020 nanti Rencana tersebut dilakukan oleh Newcastle jika Saka masih ingin bermain di Liga Inggris Jadon Sancho meminta dijual pada musim panas 2020 Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United Winger incaran mereka Jadon Sancho diberitakan bakal pergi dari Borussia Dortmund di akhir musim 2019 2020 nanti Semenjak pindah ke Jerman pada tahun 2017 silam, karir Sancho melesat dengan sangat cepat Ia menjadi pemain andalan di sektor sayap Borussia Dortmund dalam 2 tahun terakhir Manchester United juga diberitakan tertarik untuk merekrut sang winger guna memperkuat sektor sayap mereka The Daily Mail mengklaim bahwa peluang United untuk merekrut Sancho semakin terbuka lebar Sancho merasa bahwa waktunya di Bundesliga sudah berakhir Ia merasa bahwa 2 tahun bermain di kasta tertinggi sepak bola Jerman sudah memberikan pengalaman yang cukup baginya Selain itu, pada akhir musim nanti akan menjadi waktu yang tepat baginya untuk pindah mengingat ada banyak opsi yang tersedia untuknya Pihak Dortmund sendiri diberitakan sudah mengikhlaskan kepergian Sancho di akhir musim nanti Namun, Dortmund hanya akan melepas Sancho jika ada tawaran sebesar 100 juta ponsterling untuk winger 19 tahun tersebut Kalum Hudson Odoi akui sempat tergoda gabung Bayern München Sebuah pengakuan diungkapkan oleh Kalum Hudson Odoi Winger muda Chelsea itu mengakui bahwa ia sempat tergoda untuk pindah ke Bayern München Hudson Odoi merupakan pemain akademi Chelsea yang diorbitkan ke tim senior The Blues musim lalu Ia menjadi salah satu pemain yang terlibat cukup aktif di Squad The Blues musim lalu Pemain 20 tahun itu sempat digosipkan akan pindah ke Bayern München di musim panas kemarin Namun, ia ternyata memutuskan untuk bertahan di London Barat untuk menaikkan kontrak baru beberapa waktu lalu Hudson Odoi pun mengakui bahwa tawaran yang diberikan oleh Bayern München cukup menarik untuknya Terutama karena pada saat itu ia tidak menjadi pemain utama Chelsea Oleh karenanya, ia mengaku sempat tergoda untuk menjajal pertarungan di Jerman bersama dengan München Odoi sendiri mengaku lega tidak jadi pindah ke Bayern München pada musim panas kemarin Ia mengatakan bahwa bertahan di Chelsea merupakan opsi terbaik untuk kelangsungan karirnya Nama Timo Werner adalah salah satu striker tajam yang paling dicari di Eropa saat ini Setelah sukses membuat 74 gol dalam 4 musim terakhir di Liga Jerman Pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann, akhirnya angkat bicara terkait rumor transfer Timo Werner Nagelsmann menegaskan bahwa ia tidak akan menghalangi kepergian sang striker dalam waktu dekat ini Penyerang 23 tahun itu menjadi salah satu pemain andalan RB Leipzig dalam 3 musim terakhir Sejauh ini, ia berhasil mengemas 11 gol bagi Leipzig di awal musim ini Pemain berusia 23 tahun itu juga dipanggil memperkuat tim nasional Jerman Berkat penampilan apiknya bersama dengan Leipzig Berkat ketajamannya itu, beberapa klub top Eropa pun dikabarkan tertarik untuk merekrut sang striker Ada nama Manchester United dan Liverpool yang dirumorkan tertarik merekrut Timo Werner Nagelsmann sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menghalangi kepergian Werner suatu hari nanti Timo Werner sendiri baru-baru ini menandatangani kontrak anyar bersama dengan RB Leipzig yang akan berakhir pada tahun 2023 Tersiar kabar bahwa dalam kontrak Werner terdapat klausul pelepasan dengan harga sebesar 25 juta ponsterling Tak heran, banyak klub mengincar Werner mengingat bandrol yang tergolong murah untuk pemain sekelasnya Fred akui penampilannya meningkat karena Solskjaer Di landang Manchester United, Fred angkat bicara terkait penampilan apiknya belakangan ini Fred mengakui bahwa penampilannya membaik berkat bantuan dari sang manajer oleh Gunnar Solskjaer Fred sendiri adalah salah satu rekrutan mahal Manchester United musim lalu Ia direkrut dari Shakhtar Donetsk dengan mahal transfer mencapai 52 juta ponsterling Namun, satu musim pertamanya, ia mendapatkan sejumlah kritikan karena kesulitan beradaptasi di Inggris Belakangan ini, performanya mulai membaik dan mendapatkan sejumlah pujian dari para pendukung United Fred mengakui bahwa salah satu penyebab performanya membaik adalah karena dukungan dari sang manajer Fred menyebut keputusan Solskjaer untuk memainkannya secara reguler memberikan dampak besar pada performanya Ia meyakini bahwa penampilan yang reguler itu membuat ia menjadi lebih memahami intensitas Premier League Dan juga semakin mengenali rekan-rekan satu timnya Fred pun berharap dirinya bisa segera mencetak gol bagi Manchester United Setelah musim ini, ia belum mencetak satu gol pun untuk timnya PSG hubungi Wanda Nara untuk negosiasi transfer Mauro Icardi Mauro Icardi datang ke PSG dengan status pinjaman setelah tersisihkan dari skuad Antonio Conte di Inter Milan Akan tetapi, penampilan Icardi malah lebih baik bersama dengan skuad asuan Thomas Tuchel Hal tersebut membuat klub asal Paris itu berkeinginan untuk mempermanenkan Icardi setelah masa peminjamannya berakhir pada musim panas depan PSG bahkan kabarnya sudah menghubungi istri sekaligus agen sang striker Wanda Nara Kabarnya, PSG akan menggunakan opsi pembelian yang tertera dalam kontrak peminjaman Icardi Dalam perjanjian tersebut, Inter Milan meminta harga sebesar 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk menebus Icardi Icardi berhasil tampil impresif bersama dengan PSG sejauh ini Tercatat, ia sukses membuat 9 gol dari 10 pertandingan yang dijalani PSG musim ini Hal tersebut berbanding terbalik dengan catatannya di musim terakhir bersama dengan Inter Dimana ia hanya bisa membuat 17 gol dari 37 kali penampilannya Terima kasih telah menonton!